Keinformasi selanjutnya, Pemirsa Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu menggelar Audisi Nasional Pemilihan Putri Indonesia 2022. Kegiatan ini nantinya akan memilih Putri Indonesia 2022, Putri Indonesia Lingkungan, dan juga Putri Indonesia Pariwisata, yang nantinya akan berkompetensi di ajang internasional. Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu menggelar acara Audisi Nasional Pemilihan Putri Indonesia 2022. Terdapat 150 peserta yang telah lolos seleksi administratif dan dapat mengikuti Audisi Nasional Pemilihan Putri Indonesia atau PPI 2022. Ketua Bidang Komunikasi Yayasan Putri Indonesia Mega Angkasa menyebutkan, PPI 2022 akan diikuti oleh 45 finalis dari 34 provinsi dengan penambahan 6 finalis yang dipilih dari Putri Indonesia Favorit Kepulauan. Untuk pemilihan Putri Indonesia Favorit Kepulauan akan dipilih dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTT, NTB, serta Indonesia Timur yang dipilih melalui dukungan masyarakat melalui link vote putriindonesia.com atau melalui scan barcode QRIS. Pemilihan adalah bahwa kalau tahun lalu peserta adalah 39, maka tahun ini adalah 45. 45 adalah penambahan 6 finalis Putri Indonesia yang berasal dari Putri Indonesia Favorit Kepulauan. Ketua Dewan Penasehat Yayasan Putri Indonesia Putri Kuswisnu Wardani menjelaskan, pada PPI 2022, Yayasan Putri Indonesia mengangkat tema Borobudur sebagai salah satu destinasi prioritas pariwisata di Indonesia. Tema ini diangkat untuk mendorong dan mendukung kebangkitan pariwisata Indonesia setelah pandemi COVID-19. Tema daripada pemilihan Putri Indonesia tahun 2022 ini mengangkat Borobudur, salah satu destinasi prioritas pariwisata. Kenapa Yayasan Putri Indonesia tetap mengadakan pemilihan di tengah pandemi tahun ini adalah untuk memberikan semangat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa kita tidak boleh dikalahkan oleh pandemi. Tetapi kita harus siap untuk hidup berdampingan dengan virus yang masih ada. Direktur PT Mustika Ratu, Kusuma Ida Anjani, sekaligus Ketua Pemilihan Putri Indonesia Nasional menyebutkan, pada pemilihan tahun ini, PPI juga didukung oleh Mustika Ratu. Mustika Ratu merupakan partner PPI selama 29 tahun, dan pada pemilihan tahun ini, dukungan diberikan melalui make-up, hairdo, dan juga spa. Dan juga acara nasional. Tentunya di hari ini juga kita memberikan make-up dan hairdo service, dan juga memberikan spa service, yaitu perawatan kecantikan, yang tentu kita memiliki konsep holistik. Konsep yang diturunkan oleh Ibu B.R. Amuriati Sudibyo, yaitu konsep holistik, perawatan kecantikan dari dalam dan dari luar. Jadi rangkaian acara dari awal, baik dari pemilihan daerah, sampai dengan pemilihan audisi nasional, dan nanti karantina dan grand final akan kami support dengan semua ini. Hayasan Putri Indonesia terus menjamin, pemilihan Putri Indonesia dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Terdapat berbagai persyaratan tambahan, seperti finalis yang wajib sudah divaksin dua kali, agar menjaga keamanan pemilihan. Lorenzius Lintang, Hari Yadi Jamal, Berita 1, Jakarta.